Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abdul Muti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Saya mengajak kepada seluruh umat Islam Indonesia termasuk warga Muhammadiyah untuk senantiasa menjaga ketertiban dan menjaga kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdemonstrasi itu memang tidak dilarang di negara demokrasi menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan itu juga bahagian dari hak warga negara dan hak asasi manusia tetapi demonstrasi yang terus-menerus dilakukan apalagi dalam situasi di mana kita masih berperang melawan COVID-19 dan juga mengalami persoalan ekonomi yang semakin serius sebaiknya kita bersikap arif dan bijaksana untuk tidak terus-menerus melaksanakan dan melakukan aksi demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja memang ada kelemahan dan kekurangan tetapi tidak seluruhnya dalam Undang-Undang itu tidak bisa diterima karena itu dalam fikih, dalam ketentuan hukum Islam disebutkan ma la yudrogukuluh, la yudrogukuluh yang tidak bisa diterima semuanya jangan dibuang semuanya karena itu maka dalam rangka kita memenuhi kaidah fikih dan ketentuan dalam hukum Islam ini sebaiknya yang berkeberatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi demonstrasi tentu saja harus senantiasa mengikuti koridor hukum yang berlaku tetapi yang juga tidak kalah pentingnya demokrasi yang kita sudah perjuangkan bersama-sama ini jangan sampai dimaknai dan dikotori dengan demonstrasi yang terus-menerus citra Indonesia di mata luar negeri itu bisa sangat terpengaruh dengan seringnya aksi-aksi demonstrasi pemberitaan media mengenai demonstrasi itu bisa mengesankan bahwa negara kita dalam keadaan tidak aman padahal dalam kenyataan sehari-hari ya kita hidup dalam suasana yang aman dan nyaman bahkan keamanan dan kenyamanan ini harus kita jaga dan kita pelihara bersama-sama untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan negara jangan sampai umat Islam ini yang jumlahnya mayoritas Islam yang sangat menekankan pentingnya akhlakul karimah justru citranya juga menjadi negatif hanya karena sebagian kecil elemen umat Islam ini senantiasa melaksanakan aksi demonstrasi marilah kita pikirkan ini secara mendalam kepentingan bangsa dan negara adalah kepentingan yang harus kita utamakan dan yang sangat penting lagi marilah kita menyadari bahwa Indonesia ini adalah rumah kita bersama Indonesia ini adalah rumah yang harus kita rawat dan kita jaga bersama-sama mudah-mudahan kita sekalian senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah dan mudah-mudahan bangsa dan negara kita ini menjadi baldatun to'i batun warobun wafur terima kasih mudah-mudahan kita sekalian mendapat bersama-sama mematuhi dan mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya tapi juga mematuhi hukum yang berlaku di negara kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh